Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Purworejo yang diajukan oleh Kuswanto Kusnomo selaku pasangan calon nomor 2 di ruang sidang panel MK pada selasa 26 Januari 2021. Pada sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi N.N. Nurbaningsi dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adam tersebut pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 Agus Bastian Yuli Hastuti selaku petahana. Di antaranya pelanggar tersebut adanya pengadaan kalender sebesar 2,4 miliar dengan foto pasangan petahana yang dibagikan kepada masyarakat serta Spanduk dan Baliho di setiap sekolah, PAUD, SD hingga SMP dengan foto pasangan petahana. Selain itu adanya politik uang yang dilakukan biaya terkait selaku petahana pada malam pemilihan dan kejadian tersebut telah dilaporkan ke bawah seluka Bupaten Purworejo. Selanjutnya ada pemohon seruan tanda tangan di 38 TPS orang anggota TPS serta pemilih yang memilih 2 kali di TPS yang sama atau di lain TPS serta adanya pemilih di bawah umur. Sementara itu pemohon perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Novi Chandra Yulfadri melalui kuasa hukumnya Matt Frizel mengatakan telah terjadi pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Solok dimana banyak pemilih mencoblos sebanyak 2 kali serta adanya surat suara yang dicoblos oleh anggota KPPS. Tidak hanya itu ada pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Laskar Merah Putih yang mendukung pasangan calon nomor urut 2 FPRD Asda John Firman Pandu. Pasangan calon nomor urut 1 Harno Bayu Andrianto pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Rembang mengatakan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh termohon KPU Rembang dimana adanya jumlah surat suara yang tidak sesuai atau melebihi di 11 TPS serta adanya pengurangan suara di 6 TPS sekabupaten Rembang. Tidak hanya itu lanjutnya merodikulo selaku kuasa hukum pemohon menambahkan adanya pemilih pindahan yang mencoblos di 5 TPS serta adanya kotak suara dalam keadaan tidak tersegel di berbagi TPS serta yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Oleh karena itu pemohon meminta kepada mahkamah untuk menyatakan keputusan KPU terkait penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang serta memerintahkan KPU melakukan pemukatan suara ulang di 44 TPS sekabupaten Rembang. Sidang selanjutnya akan digelar pada selasa 2 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan termohon KPU jawaban bawah selu dan masing-masing pihak terkait. Panji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih.